untuk 100ml bibit ini nanti bisa diracik ke botol ini sebanyak 4-5 botol jadi untuk botol 50ml ini bibitnya bisa diisi 20ml-25ml nah untuk daya tahannya kalau bibitnya 20ml kemudian untuk campurannya 30ml itu daya tahannya masih lumayan lama bisa bertahan di kisaran 6-8 jam bahkan untuk yang sering berada di cuaca yang sejuk tidak terlalu sering terkena sinar matahari langsung ya ini bisa bertahan dari pagi hingga sore dan untuk 100ml ini bisa digunakan nanti selama 1 tahun jadi ini sangat hemat Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Divanada di video kali ini saya akan mereview salah satu bibit parfum dengan aroma Fruity Sweet Floral jadi untuk aroma dari parfum ini berpaduan antara aroma buah yang manis kemudian berbaur dengan aroma bunga yang segar untuk nama bibit parfumnya yaitu Moon Sparkle nah untuk Moon Sparkle ini bibit parfumnya aromanya searah dengan Eskada Moon Sparkle untuk khas aromanya yaitu aroma buah yang manis kemudian berbaur dengan aroma bunga nah untuk bibit parfum ini kalau yang masih murni ini untuk warnanya seperti ini ya warnanya agak sedikit kekuningan seperti ini kemudian jika dikocok ini ada sedikit berbusa di atasnya kemudian ini untuk kekentalannya kalau bibit ini yang masih murni ini tidak terlalu kental ya jadi rata-rata bibit parfum ini kalau yang masih murni itu tidak terlalu kental untuk kentalannya ini standar ya seperti ini untuk efeknya di kulit ini tidak ada terasa panas sama sekali kemudian jika dikocok seperti ini juga tidak terlalu berminyak dan ini untuk aromanya ini udah mulai keluar udah mulai tercium khas aromanya yang pertama tercium yaitu adalah aroma manis buah stroberi jadi ada aroma stroberi di parfum ini kemudian ada aroma apel dan ada sedikit aroma sitrusnya untuk aroma sitrusnya ini kalau masih bibit murni ini tidak begitu keluar ya hanya tercium samar-samar saja jadi untuk bibit murni ini lebih dominan dengan aroma stroberi berbaur dengan aroma buah apel untuk kekuatan aromanya kalau yang masih murni ini juga tidak begitu kuat ya jadi tidak begitu menyebar aromanya ini agak sedikit tertahan kita kocok untuk melihat aroma keringnya ya nah ini setelah agak kering ini kita akan mencium ada aroma bunga ya ada aroma bunga fresia kemudian ada juga sedikit aroma mawar di parfum ini nah untuk aroma akhir dari parfum ini ini digosok terus ya sampai kering ini masih ada aroma manis ya untuk aroma manis buahnya ini yang keluar yaitu aroma raspberry kemudian berbaur dengan aroma cendana nah ini untuk bibit yang masih murni ya jadi untuk bibit yang masih murni ini wanginya ini tidak begitu keluar untuk daya tahan memang kalau bibit yang masih murni ini lebih awet ketimbang kita meraciknya dengan alkohol atau absolut namun untuk aromanya ini tidak begitu menyebar jika menggunakan bibit yang masih murni nah untuk meracik parfum ini perbandingan bagusnya yaitu 50% berbanding 50% atau bisa juga menggunakan 40% berbanding 60% jadi jangan sampai bibitnya ini lebih banyak daripada alkohol atau absolutnya ya karena kalau terlalu banyak justru nanti akan ngeflek di pakaian kemudian ini juga tidak begitu keluar untuk aromanya jadi untuk meracik parfum ini bibitnya lebih sedikit daripada campurannya nah untuk aromanya kalau sudah diracik ini aroma citrusnya ini lebih keluar ya jadi untuk aroma citrusnya ini lebih keluar jadi untuk aroma awal ketika pertama kali disemprotkan ini yang tercium pertama kali itu ada aroma citrusnya kemudian ada aroma banis strawberry berbaur dengan aroma apple kemudian setelah agak kering ini sekitar 30 menit kita menggunakan di pakaian ya untuk aroma yang keluar dari parfum ini nanti ada tercium aroma bunga yang segar yaitu ada aroma bunga presia kemudian berbaur dengan aroma mawar dan ada aroma jasmina untuk aroma akhir dari parfum ini yaitu ada aroma manis raspberry kemudian berbaur dengan aroma kayu centana jadi serak seluruhan aroma dari parfum ini aromanya manis ya untuk kekuatan aroma dari parfum ini jika dikasih alkohol ini bisa tercium dari jarak hingga 2 meter kemudian untuk daya tahan dari parfum ini jika menggunakan perbandingan 1 banding 1 atau 50% berbanding 50% parfum ini bisa bertahan dari pagi hingga sore jadi untuk daya tahan dari parfum ini sangat bagus nah buat teman-teman yang poros dalam memakai parfum mungkin membeli bibit parfum dan meracik sendiri itu akan lebih baik ya selain bisa menentukan sendiri takaran parfum yang akan dipakai juga bisa menghemat biaya nah kali ini saya punya paket parfum yang bisa teman-teman coba ya untuk parfum dengan aroma moon sparkle ini untuk satu paket ini nanti teman-teman bisa meracik ke dalam 4-5 botol 50 ml ini untuk bibit parfumnya nanti 100 ml kemudian untuk campurannya nanti akan saya sertakan mixing pro jadi bukan absolut biasa ya yang saya gunakan adalah mixing pro sebanyak 200 ml jadi untuk satu paket nanti bibit parfumnya ini 100 ml kemudian nanti saya kasih 1 botol 50 ml ini kemudian untuk campurannya saya isi nanti yaitu mixing pro sebanyak 200 ml jadi teman-teman nanti bisa tentukan sendiri takaran dalam meracik parfumnya nah untuk meracik parfumnya nanti jangan diracik sekaligus ya jadi diracik 1 botol dulu kemudian sisanya disimpan di tempat yang sejuk jadi jangan terkena sinar matahari langsung jadi buat teman-teman yang boros dalam memakai parfum ini adalah solusinya jadi bisa meracik sendiri parfumnya bisa menentukan sendiri takaran parfum yang akan dipakai nah untuk harganya satu paket ini bibit parfum 100 ml kemudian mixing pro 200 ml dan dapat satu botol ini untuk harganya yaitu sekitar Rp120.000 jadi satu paket itu Rp120.000 nah untuk satu botol ini nanti bisa digunakan selama 1 tahun jadi untuk satu botol ini bisa digunakan sekitar 2 bulan buat yang berminat dengan parfum ini nanti bisa kontak di vanada nanti saya akan tuliskan kontaknya di deskripsi terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Wr Wb